Dalam musur kod PBSI Kota Malang yang dilakukan di salah satu rumah makan yang berada di Perumahan Permata Jinga, Kota Malang, Sabtu pagi. Dilaporkan hasil program kerja serta kegiatan yang telah dilakukan selama periode 2014 sampai periode 2018 di hadapan klub anggota PBSI Kota Malang. Hasil dari laporan pertanggung jawaban tersebut secara gambaran diterima oleh seluruh anggota PBSI Kota Malang. Selain laporan pertanggung jawaban, dana musur kod ini kembali dilakukan pemilihan ketua umum PBSI Pengkot Malang periode 2018 sampai periode 2022. Dari pemilihan tersebut, Heri Musyid kembali dipercaya untuk memimpin PBSI Pengkot Malang 4 tahun ke depan. Pas kembali terpilih, Heri menyatakan fokusnya ke depan yakni mengembangkan prestasi atlet serta menambah animo masyarakat untuk lebih mengemari olahraga bulu tangkis. Terlebih saat ini, Kota Malang sudah memiliki beberapa bibit atlet bulu tangkis junior yang bisa diharapkan untuk meningkatkan prestasi Kota Malang di masa yang akan datang. Tentunya dua hal yang penting sebagai program utama PBSI ini kan punya tanggung jawab pada satu prestasi, yang kedua animo, animo masyarakat. Jadi kita tetap fokus pada dua hal itu, prestasi kejuaraan untuk atlet serta kita, itu berarti harus mulai pembinaan dan proses selanjutnya. Dan yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memasyarakatkan bulu tangkis lebih semarak di Kota Malang. Sehingga untuk impen kejuaraan harus lebih banyak, kita gelar di tahun-tahun berikutnya. Kita persaingan antara teman, Malang masih kalah dengan Surabaya dan Bersik. Nah, tapi kita punya bibit-bibit masa depan yang sekarang sudah kelihatan di level-level junior. Di kelas-kelas sebelum Port Proc, Port Proc itu kan umur 21 ke bawah. Sementara itu, terkait targetnya dalam persiapan Port Proc 2019, Heri mengaku sudah melakukan program pusulat cup bagi atlet bulu tangkis Kota Malang. Meski masih kalah saing dengan Surabaya, namun atlet bulu tangkis Kota Malang masih berpeluang meraih medali di ajang tersebut. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.